PELATIH USBEKISTAN TIMUR KAPADZE MENYEBUT TIM NAS INDONESIA U-23 TIM QUAT Dia kagum Garuda muda bisa menyingkirkan Korea Selatan Tim Nas Indonesia U-23 mengalahkan Korsel November 10 via adu penalti pada perempat final Piala Asia U-23 2024 di Abdullah bin Halifah Stadium, Jumat 26 April 2024 Dini hari waktu Indonesia Barat drama Tostosan dilakukan setelah kedua tim bermain imbang 2-2 hingga babak tambahan Tim Asuhan Shintayong itu akan menghadapi Uzbekistan di semifinal Piala Asia U-23 2024 Sang lawan melaju ke babak 4 besar setelah mengalahkan Arab Saudi 2-0 di perempat final Jumat 26 April 2024, malam waktu Indonesia Barat Usai laga tersebut Kapadze menyeroti kekuatan Tim Nas Indonesia U-23 Dia mengaku belum banyak mempelajari kekuatan Garuda muda Namun yakin Pratama Arhan dan kolega bukan tim kaleng-kaleng Kami fokus pada pertandingan hari ini melawan Arab Saudi Tapi kami juga melihat permainan Indonesia, kata Kapadze dikutip dari Dario Uzbekistan Sebuah tim yang kuat, mereka menendang Korea keluar dari turnamen dan menunjukkan kemampuan mereka Kami sekarang mulai mempersiapkan pertandingan semifinal, ujarnya Garuda muda akan lolos ke Olympia de Paris 2024 jika berhasil menang dan melaju ke final Jika kalah, tim Nas Indonesia U-23 tetap bisa lolos Tapi syaratnya mereka harus menang dalam laga playoff melawan wakil Afrika Gini Mengalahkan Uzbekistan bukan perkara mudah Tim berjuluk White Wall Face itu sampai detik ini belum kebobolan di Piala Asia U-23 2024 dan sudah mencetak 10 gol Uzbekistan menjadi semifinalis yang paling produktif dibanding Indonesia, Irak dan Jepang Tapi tim Nas Indonesia U-23 juga tengah on fire Mereka merobek gawang Korsel dua gol Padahal sepanjang fase grup Korsel tak pernah kebobolan Bisakah tim Nas Indonesia U-23 mengulanginya lawan Uzbekistan? Media Vietnam, TTAO 247 Bangga tim Nas Indonesia U-23 menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara tersisa di Piala Asia U-23 2024 TTAO 247 pun tak segan menyebut tim Nas Indonesia U-23 sebagai kebanggaan negara-negara Asia Tenggara Sekadar diketahui, ada empat negara Asia Tenggara yang ambil bagian di Piala Asia U-23 Sebut saja tim Nas Indonesia U-23 Vietnam U-23 Malaysia U-23 dan Thailand U-23 Tim Nas Indonesia U-23 berhasil lolos ke fase gugur Perempat final Piala Asia U-23 2024 Setelah finish sebagai runner-up di masing-masing grup Sementara Malaysia dan Thailand kompak rontok di fase grup dengan status juru kunci Lantas, bagaimana kiprah tim Nas Indonesia U-23 dan tim Nas Vietnam U-23 di perempat final Piala Asia U-23 2024 Berhubung finish sebagai runner-up grup Mereka dihadapkan dengan juara di grup lain Otomatis, lawan yang dihadapi tim Nas Indonesia U-23 dan Vietnam U-23 merupakan tim kuat Squad Garuda muda julukan tim Nas Indonesia U-23 bersuah Korea Selatan U-23 Sedangkan Vietnam U-23 dipertemukan dengan Irak U-23 Jika menang atas Uzbekistan U-23 Tim Nas Indonesia U-23 akan lolos ke final Piala Asia U-23 2024 Sekaligus menyegel tiket Olimpiade Paris 2024 Lolos ke Olimpiade merupakan yang pertama bagi tim Nas Indonesia Setelah terakhir kali ambil bagian pada 1956 di Melbourne, Australia Tim Nas Indonesia U-23 menjadi nomor satu kebanggaan Asia Tenggara Tulis dalam judul artikel yang dibuat Tetao 247 Melampaui Vietnam U-23 dan Thailand U-23 Indonesia U-23 unggul dan menjadi nomor satu kebanggaan Asia Tenggara di Piala Asia U-23 2024 Karena itu, Indonesia U-23 menjadi harapan dan kebanggaan nomor satu sepak bola Asia Tenggara di babak semifinal Piala Asia U-23 2024 Tutup Tetao 247 Striker Tim Nas Indonesia yang mencetak brace saat melawan Korea Selatan, Rafael Struik Dipastikan absen memperkuat Garuda Muda di babak semifinal Piala Asia U-23 2024 Pemain bernomor punggung sebelas itu tidak bisa main karena mendapat akumulasi kartu kuning Rafael Struik bermain 120 menit ketika Tim Nas Indonesia menghadapi Korea Selatan di perempat final Piala Asia U-23 2024 Dalam laga di Stadion Abdullah bin Khalifa, Jumat 26 April 2024, dini hari waktu Indonesia Barat Indonesia berjuang sampai babak adu penalti untuk merebut satu tempat di babak semifinal Pada laga itu, Struik mendapat kartu kuning Dia melanggar Eom Jisung pada menit ke-20 Dengan kartu kuning itu, Struik sudah tercatat mendapat dua kartu kuning Saat melawan Jordania di babak grup, dia juga mendapat kartu kuning Struik harus menjalani sanksi bertanding satu laga Oleh karena itu, dia akan absen saat Indonesia menjalani semifinal di Abdullah bin Khalifa Senin 29 April malam waktu Indonesia Barat Indonesia sendiri akan bertemu Uzbekistan di semifinal Piala Asia U-23 2024 Uzbekistan ke semifinal setelah mengalahkan Arab Saudi 2-0 Terima kasih telah menonton!